Analisis sifat seorang dari golongan darah Analisis penggamatan di Jepang, melihat karakter seseorang dari golongan darahnya. Di Jepang, ramalan tentang seseorang lebih ditentukan oleh golongan darah daripada Zodiac atau Shio. Kenapa? Katanya, golongan darah itu ditentukan oleh protein-protein tertentu yang membangun semua sel di tubuh kita dan oleh karenanya juga menentukan psikologi kita. Benar apa tidak? Mari kita simak ramalan berdasarkan golongan darah. Sifat secara umum A. Terorganisir, konsisten, jiwa kerja sama tinggi, tapi selalu cemas karena sifatnya yang perfeksionis. B. Santai, easy going, bebas, dan paling menikmati hidup. O. Berjiwa besar, supel, gak mau ngalah, alergi pada yang detil. A. B. Unik, suka hal aneh, banyak akal, berkepribadian ganda. Menyangkut pertemanan, yang paling sering terlambat dalam urusan waktu. 1. B. Karena santai terus. 2. O. Karena flamboyan. 3. A. B. Karena gampang ganti program. 4. A. Karena gagal dalam disiplin, yang paling susah mentolerir kesalahan orang. 1. A. Karena perfeksionis dan narsismenya terlalu besar. 2. B. Karena easy going tapi juga easy judging, gampang menghakimi. 3. A. B. Karena asal beda. 4. O. Karena judging tapi juga easy pardoning, gampang memaafkan. Yang paling bisa dipercaya. 1. A. Keren konsisten dan taat hukum. 2. O. Demi menjaga balance. 3. B. Demi menjaga kenikmatan hidup. 4. A. B. Mudah ganti frame of reference. Yang paling disukai utek jadi teman. 1. O. Orangnya sportif. 2. A. Selalu tepat waktu. 3. A. B. Kreatif. 4. B. Tergantung mood. Kebalikannya, teman yang paling disebelin, tidak disukai. 1. B. Egois. Easy come easy go. Maunya sendiri. 2. A. B. Double standard. 3. A. Terlalu taat dan skrupules. 4. O. Sulit mengalah. Menyangkut otak dan kemampuan. Yang paling mudah kesasar, tersesat. 1. B. 2. A. 3. O. 4. A. B. Yang paling banyak meraih medali di olimpiade olahraga. 1. O. Jago olahraga. 2. A. Matematis. 3. B. Tak terpengaruh. Presure dari sekitar. Hampir seluruh atlet judo, renang dan gulat Jepang bergolongan darah B. 4. A. B. Alergi pada setiap jenis olahraga. Yang paling banyak jadi direktur dan pemimpin. 1. O. Karena berjiwa leadership dan problem solver. 2. A. Karena menghargai waktu dan teliti. 3. B. Karena sensitif dan mudah ambil keputusan. 4. A. B. Karena kreatif dan suka ambil resiko. Yang paling gampang menabung. 1. A. Suka menghitung bunga bank. 2. O. Suka melihat prospek. 3. A. B. Menabung keren punya proyek. 4. B. Baru menabung kalau punya uang banyak. Yang paling kuat ingatannya. 1. O. 2. A. B. 3. A. 4. B. Menyangkut kesehatan. Yang paling panjang umur. 1. O. Gak gampang stres. Antibodinya paling kuat. 2. A. Hidup teratur. 3. B. Mudah cari kompensasi stres. 4. A. B. Amburado. Yang paling gampang gendut. 1. O. Nafsu makan besar. Makannya cepat lagi. 2. B. Makannya lama. Nambah terus. Dan lagi suka makanan enak. 3. A. Hanya makan apa yang ada di piring. Terpengaruh program diet. 4. A. B. Makan tergantung mood. Mudah kena anoresia. Paling gampang digigit nyamuk. O. Darahnya manis. Yang paling gampang flu, demam, batuk, pilek. 1. A. Lemah terhadap virus dan pernyakit menular. 2. A. B. Lemah THD kebersihan. 3. O. Makan apa saja enak atau enggak enak. 4. B. Makan, tidur enggak teratur. Apa yang dimakan pada acara makan di sebuah pesta. 1. O. Ambil protein hewani, pokoknya segala jenis daging. 2. A. Ambil yang berimbang. 4. Sehat 5. Sempurna. 3. B. Suka ambil makanan yang banyak kandungan airnya SPT Sout, Soto, Bakso DCB. 4. A. B. Hobi mencicipi semua masakan, mumpung gratis. Yang paling cepat botak. 1. O. 2. B. 3. A. 4. A. B. Yang tidurnya paling nyenyak dan susah dibangunin. 1. B. Tetap mendengkur meski ada tsunami. 2. A. B. Jika lagi mood, sleeping is everything. 3. A. Tidur harus 8 jam sehari, sesuai hukum. 4. O. Baru tidur kalau benar-benar capek dan membutuhkan. Yang paling cepat tertidur. 1. B. Paling mudah ngantuk, bahkan sambil berdiri pun bisa tertidur. 2. O. Kalau lagi capek dan gak ada.